Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini Aku tahu bahwa engkau Bapak yang selalu mendengar saat aku berteriak Bapak yang selalu memberi saat aku meminta Memberi datang hijil Beri mana bakal hijil Ke kota gunung dan lembah Bekerja dengan sekuat tenaga Sampai dunia penuh dengan kera Tentang biaya-munya yang mengerita Agar manusia diperhatikan Sejalanya buat Kristus Kerja cinta dan setiap kami Sejalanya buat Kristus Puji yang hormat dan sembah Sejalanya buat Kristus Dia berkorban buat kita Terlalu syukur kami nyanyi seorang Selamanya buat Kristus Sejalanya buat Kristus Terjajah cinta dan setiap kami Sejalanya buat Kristus Puji yang hormat dan sembah Sejalanya buat Kristus Dia berkorban buat kita Terlalu syukur kami nyanyi seorang Selamanya buat Kristus Thank you, Father, for this morning As we are going to worship you We ask your holy presence By the Holy Spirit to guide us To give us an ability To experience your presence So that we may glorify your name Thank you, Father, for healing our prayer Because we pray in his name Amen Okay Maybe Karena yang berbahasa asing Luptira Selamat pagi semuanya Selamat pagi Yesus pasti datang segera Mari menanggir Sudah disempurnakan sekarang Mari melayani dan mengincuk Jangan hanya mengincuk Tapi tidak melayani Melayani dan mengincuk Karena 17 itu Termasuk dalamnya pelayanan Ada pelmas Tapi kalau kami Di setiap pertemuan Kami sudah sempurnakan Lebih sempurna lagi Kami sebut selalu Pertama semboyan kita Wind wellness Wind wellness Semboyan 5 Hidup sehat Umur panjang Pastora Hidup benar Hidup cepat Bagi sama dengan Mari melayani dan mengincuk Jadi kita harus beradaptasi Dan mengincuk bertahan Sekali lagi selamat pagi Saya mengajak saudara Membuka alkitabnya Karena kita akan coba Belajar bersama Belajar bersama Kami memang sedikit Sedikit berfilosofi konservatif Sejak kita canangkan dengan Follow the Bible Follow the Bible itu Dari awal kami sebutkan Dari dasarnya Tiga maksud Tiga maksud Tapi Indonesia Barat Kita buat Lima maksud Lima Membuat anggota Mencintai alkitabnya Membuat anggota Membaca jahari Membuat anggota Mendalami Di kelompok Membuat anggota Menghidupkan Apa yang dipelajari Dan yang kelima Yalah sharing What he has learned Jadi Mencintai itu Supaya alkitabnya Selalu bersama dia Kalau boleh Di kebaktian Bawalah alkitab Di seminar-seminar SSPP Kami sering ingatkan Kalau Gereja Membaca ayat Hafalan sekolah sahabat Jangan buka Buku sekolah sahabatnya Bukalah alkitabnya Supaya anggota Senang datang Bawa kita ke gereja Kami ingatkan Semua bibis Sekolah sahabat Dan bibis yang naik ke podium Jangan pernah pakai Gaget saudara Kita bilang begitu Oleh karena alkitab Bukan elektronik Kitab Ya Satu alkitab Jadi Saya Ajak Mungkin Kalau tidak ada yang keberatan Sampai hari kemis Kita akan belajar Deteran amos juga Saya ajak Sudah-sudah membaca Nanti Pasal 5 Untuk besok Ya Boleh jadi Kita terlupa Baca malam ini Tentang Amos pasal yang keempat Amos pasal 4 Kalau saya bagi Secara struktur Berdasarkan Konten Saya boleh sebutkan Dibagi menjadi Tiga bahagia Jangan lupa Kemarin Kondisi bangsa Israel dan Jahuda Begitu Sudah tidak Pekat dengan Suara Tuhan Walaupun suara Tuhan Itu lewat Teguran Malah petangga Kelaparan Dan bahkan Ya Kedukaan Tidak terdengarlah Bahkan mereka sudah Mau memberani Menjual kebenaran Dengan silvan Nah sekarang Kalau dibagi Tiga bahagia Pasal 4 ini Ayat 1 Sampai Ayat 3 Ayat 4 Sampai Ayat 11 Dan Ayat 12 Sampai Ayat yang ke 13 Itulah Tiga bahagia Secara konten Ya Tapi bagian Satu itu Dibagi dua Dibagi dua Ya Ayat 1 Sendiri Dan 2 Dan 3 Sendiri Coba perhatikan Ayat 2 Dan ayat 12 Itu ada Paralels Paralels Ada Kesejajaran Maksud Ya Ayat 2 Dan ayat 12 Ya Coba lihat Ayat 12 Therefore Ya Therefore Thus will I do To you Israel Because I will do This to you Prepare To meet Your God O Israel Kalau Lai saya Saya lagi ini Mungkin bahasa Tobanya begini Pak Jupang Pak kita Ini sama Jupang Jadi kalau orang Jangan berselisih Ya Berbeda pendapat Ini Ini sebenarnya Antara Allah Dengan umat Israel Masih kan kemarin Sebenarnya Tuhan Memanagur Jehuda Israel Tapi teripas Kepada 5 Bangsa yang lain Ya Dan sekarang Setelah Tuhan Mengomel Omelin Ini istilahnya Mengomel Omelin ini Bagaimana kita bilang Bahwa Tuhan Mengomelin Lewat Nabi Amos Coba lihat Ayat yang ke 1 Ya Hear this word You Cause of Basah Apa itu Cause Horbo Atau Lembu 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 Nisya Oh Apa artinya Hey Kamu Lembu Di kampung Ada orang Orang tua Malah Begul Tapi Bojang Semangatnya Lembu Lembu Nisya Coba lihat Hey Kamu Lembunya Orang bahasan Apa artinya Yang sebenarnya Lembu Orang bahasan Itu seperti Mengomel Omelin Amin Jadi Orang itu Tidak disebut lagi Namanya Tidak disebut lagi Kori Enggak Ya Jadi kalau Eh nakal Lagi itu Jadi bukan Nama orang yang lagi disebutkan Tapi Nama karakteristik Dari kehidupannya Dari mana kita tahu Coba lihat Who Who are Who are on the mountain Of Samaria Who Oppress The poor Hey Kamu Si pendekar Orang miskin Who Crush The needy Ya Yang memberikan Tekanan Derita kepada Orang Sebenarnya The needy Dengan The poor Itu sama Ya Orang membenukan Ya Who say To your husband Bring wine Let us drink A Lord Your husband Berarti Bukan hanya Suami Lagi yang Gengkel Tapi Si istri juga Sudah ikut Ya Betul Tuan-tuan Ketanya istrinya Jadi sudah Panggilan kepada Israel itu Sudah diculuki Jadi setelah Mengomel-mengomel Begitu Barulah disebut Pada 12 Apa 12 Cuma lihat 12 Ya Therefore Ya Thus Will I do to you O Israel Because I will do this to you Prepare To meet Your God Siap-siap lah Paju Pampai kita Bayangkan Siap-siap Kita ketemu Jadi kalau Kalau ada orang Berdekar Misalnya Dimana kita Dimana kita ketemu Ya Dulu kalau Dia selama Di siantar Kalau ada Sesama student Sedang bertekar Gak mau bertekar Dia sama Bila Tenggit Dimana kita Dimana kita ketemu Saya masih ingat Laku tingkat 1 Di UNAI Saya kan orang Kampung Orang kampung Gak tau Apa-apa Jadi Tiga 1 Kita polos-polos aja Duduk Kalau ursik Di absen Gitu ya Tapi ada Teman Colek-colek Seperti mengganggu Pas waktu ursik Gini Tapi Ya Karena kita Sampak di siantar Tersinggung juga Ya Kenapa Kamu bangguin Sebenarnya Emang kenapa Dia kan orang kota Emang kenapa Jadi Kita Semester 1 ini Saya belum jurusan pendeta Karena dulu Saya gak mau Jadi jurusan pendeta Dua semester Saya ambil jurusan guru Nanti mau mendaftar Semester 3 Baru Dipaksa Saya pendeta Saya gak mau Kamu jadi pendeta Saya bilang Saya gak mau Karena memang Takut jadi pendeta Karena jadi pendeta itu Ya Sudah kesalahan Dimatis maupun Tapi Tidak tahu bagaimana Hari ketiga Sampai ketiga Pendaftaran Saya mau Kamu jadi pendeta Saya gak mau Saya bilang Kenapa Saya mau jadi guru Belum apa Kamu punya pendeta Jadi Hengkoknya Bayang sekolah saya Udah diselesaian 3 Sampai selesai Menambahin uang Kerja di katang sahabat Katang sahabat Menarik juga Itu untuk Sampai disana Semua betina Hanya satu jantan Namanya Daniel Eh sorry Dan semua Betina ini Hampir 25 ekor Hanya satu jantannya Kadang Kayak bertiga Saya Dibut pasar ibu Sama Dababan Kadang Enak banget Ini satu jantan ini Karena memang Dia sengaja disitu Untuk membuat Betina ini Punya susu Punya anak Gitu kan Tapi yang menarik Betina-betina itu Semua betina sahabat itu Nama-nama dari Wanita cantik Dada seramah Jadi nanti Kalau tanya Masih watang Mungkin mereka juga Yang membuat sebagian itu Karena pasih watang Juga dari situ Jadi kami telusuri Ceritanya Orang-orang Yang tinggal di kanan sahabat itu Gak disukai oleh wanita disana Karena baru sahabat Tapi jatuh cinta Itu masalahnya Ketika jatuh cinta Dilamar gak mau Dimikir nama wanita itu Dimana Jadi waktu tingkat satu Dikanggup kita ke bukti ya Kenapa kau wan Memang kenapa Ya bukan kamu Wah bang kita Saya bilang Ayo keluar Saya bilang Dimana kita ketemu Dicuruk Artinya kalau orang bertengkar Kita ketemu Jadi seperti Seperti itulah Bayangan saya Dalam dialog ini Karena sudah Keras tekuk Itu orang apa Bangsa Israel Keras tekuk Coba lihat Dia bilang Ayat 2 Ayat 2 The Lord God has whom By his holiness Tuhan Berjanji Su Bersumpah Dengan Ketudusannya Behold The days shall come upon you Itu kan sebenarnya kan Akan tiba harinya Untuk kamu Lihat Satu hari Kita ketemu kita Dimana kita ketemu Itu ayat 12 Lalu dimulailah Dengan ayat 3 Ayat 2 Ayat 2 sampai 3 itu sama Ya Lalu dimulai Ayat 4 Seperti mengejek Ayat 4 Tapi menegur Seperti mengejek Come to battle Apa dua usus misalnya Kalau sebut battle Apa battle Tempat Bait suci bukan Ya Come to battle And transgress Eh datang ke gereja Tapi bersalah lagi disana Katanya kan Berbuat salah lagi disana Apalagi dia bilang At giggle Multiply tradition Pergilah ke giggle Tambah lagi kejahatanmu Itu artinya Seperti marah Marah Apa lagi dia bilang Bring your sacrifice Every morning Bawa persembahan Setiap pagi Apalagi Ya Your tides Every three days Ini mengejek ini Bawa perguruan kamu Jika kali sehari Satu kali tiga hari Ya Tapi dia melihat Apa yang dia bilang Ayat 6 bagi B Ayat 6 bagi B Yet You have not turned To me Tapi kamu gak pernah Kembali berada Saya catat disana Mulai ayat yang ke 4 Sampai ayat 11 Lima kali Tuhan mengulang-ulang Kalimat Yet You have not turned To me Ya Dan lagi Dan lagi Sebenarnya Tuhan Sudah kasih amaran God Give warning Ya Give warning You do this You do it You did this You did this But you've never been turned Kamu gak pernah bertobat Gak pernah bertobat Lima kali Dimana lima kali Lihat ayat 6 B Ya Lihat 8 B Lihat 9 B Kemudian lihat 10 B Dan lihat 11 B Lima kali Tiga kali Tiga kali saja Sudah Kalau semua orang dulu Yang mendekati garis Disan mosir Ya Terus hal itu Ngautok Ngorok Ketua Ketanya Tiga kali Saya sudah bilang Ya Kemperkali Janganlah tolak Kalau kemarin Kesalahkan Tiga kejahatanmu Bahkan empat Ya kan Ini sekarang lima kali Kamu gak mau berbali Kepada aku Katanya kan Nah sekarang Coba perhatikan Pada struktur dua ini Dimana Tuhan Memberikan amaran Kejahatannya Apakah kejahatan Bagian pertama Ya Kamu pergi Kasih perpuluhan Tiap tiga hari Bahkan Kamu umum Umumkan Persembahan Sukarilamu Offer A sacrifice Of thanksgiving Proclaim The announce We will Offering For this You love Memang kamu suka Ke gereja Tapi kamu gak pernah Datang kepada Pengerikannya Kamu suka ke gereja Bahkan persembahan Bahkan persepuluhan Tapi kamu gak pernah Datang kepada Makanya Kalau kami Di seminar Kami selalu Ajarkan anggota Ajar anggotamu Kalau datang Masuk ke dunia Kita berdoa Di bentuk gereja Tentu Dan rumah berdoa Bahwa kita ini Bertemu dengan siapa Tuhan Karena many times Maybe not many times Sometimes Itu lebih smooth Sometimes Our present In the worship Not to glorify His name But to glorify Ourself By singing By showing performance And many things Excered as we do Kamu gak bertobat Itu bagian pertama Lalu Tuhan Tengok lagi 7-8 I also We can't Rain from you Saya sudah tahan Hujan daripadamu Tapi kamu gak salah Dari itu Ya Dibuat lagi Kadang saya buat Hujan disana Disana saya tahan Kadang saya buat Disana Disana saya tahan Tapi 8-8 You have not told to me Apa bedanya Worship And blessings Kalau datang Gereja kan Ya kan Gersif Kamu beribadah Tapi gak datang Kepada aku Ya Aku coba Tahan berkat Kepada aku Kan hujan itu Berkat Itu Ada yang hujan berkat Ya Shower of blessings Hujan Kalau Tuhan Singkong dengan hujan Sebenarnya hujan itu Berkat Aku sudah gak kasih Hujan kepadamu Sudah 3 bulan Lagi mau panen Tapi kamu gak pernah Mau berbalik Kepada aku Tanya kan Coba lihat lagi Ayat yang ke 9 I blessed you With breath And mildew When your garden Increase Your vineyard Your fig tree And your olive trees The longest The voltage Jadi Tanamanmu yang berbuah Aku Habiskan dengan Belalap Ya kan Belalap Tapi kamu gak apa-apa Datang kepada aku Dan terus Terus Mereka bilang Ayat Allah bilang I said among you A pledge After the manner of Egypt Ini kalau Saya sudah datang ke Malapetaka kamu After Sesudah malapetaka Yang sudah pernah Saya dikat kemana Kemudian Tapi itu pun Kamu gak mau kemana Saya Dengan istri saya Bersyukur dan berdoa Kadang melihat Kehidupan Mahu ya bang Ya Kami Kami selalu Dengan abang ini Ya Dengan Keluarga abang ini juga Ya Jadi ketika Anak kami Sekarang yang paling Dispergi saya Yalah yang Yang buku Yang buku Dia sekarang Umur Dua buruk Sudah dikat tiga Dua buruk Dia sebenarnya Pengen sekali Menjadi dokter Tapi ketika Semester lima Dia komprehensif Penyaringan Dari seras Orang Per puluh orang Dia Keperhasil Akhirnya Dia tukar jurusannya Tapi ketika Dua anak kami Yang pertama ini Sudah lewat Masa kritis Kami bilang Tuhan terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau kami lihat Abang ini Anaknya Selalu setia Bagus Kami suka Berbincang ke rumah Pernahkah Perhatikan Keluarga Orang tua Menderita Menasakannya Aduh Aku sudah bilang Begini kamu Aku sudah bilang Begini kamu Berkali-kali Aku bilang Dalam Observasi saya Ada beberapa Pengertian Yang seberang kali Masa usianya Tidak terlalu Bahagia oleh Pengertian Anak-anak Yang kita Saya bayangkan Begitulah Allah Mengomel-omel Orang jahuda Dan orang Abang saya Sudah Ketegur kau Ketanyakan Hujan Aku gak kasih Aku biarkan Dulu Buah-buahan Mubur Tunggu Kamu gak berubah Aku kirim Lokus Apa Pelalah Pelalah Lalu Tuhan Tuhan bilang Ayat 11 I Overdrew Some of you As God Withrew Sodom And Gomorrah And you Will light a firebrand Plucked from the burning Yet Yet Lagi-lagi Ya kan Yet You have not Return to me Says the Lord Ikut Selah 12 Ini 12 Ayat 14 Ayat 13 Ketika Tuhan Memanggil Si berdosa ini Dengan karakteristiknya Hey Lembu di basan Lembu basan Apa yang sebut Lembu basan Apa artinya Bagi saudara Mereka itu Diperbudak oleh apa Bahasa Karena lembu itu Ada dua Bisa bekerja Dan bisa ambil apa Susu Kalau sebut Lembu basan Apa artinya Mereka bukan milik Tuhan Tapi milik orang apa Basan Ya Lalu ingatkan Setelah itu Kamu gak mau kembali Baru dikatakan Hey kita ketemu Kamu tahu siapa saya Itulah Ayat gua Bisa ganas Kenapa dia bilang Ya For behold Dialah Ya He who Formed mountain Shabbat berkuno Ya kan And created the wind Shabbat berkuno Buat angin And who declares To man That his Thought is And makes Spawning darkness Siapa yang bikin Pagi-pagi jadi gelap Siapa itu Ya Jadi kalau ibarat orang Pertekan Lain sekali Kita ketemu ya Supaya kamu tahu Siapa penciptan ini Siapa yang bisa buat diri Siapa dia itu Lalu itu itu Lain ke atas Pemirat terakhir Who Tread The High Places Of Siapa dia The Lord Of Of Host Is His Name Itulah Tuhan Ketemu dengan aku ya Tapi ada dua disini Ada dua Tuhan Memperkenalkan dirinya Kepada Israel Supaya takut Dan bertobat Datang kepada Tuhan Ya Tapi yang kedua Kalau kamu tidak takut Hadapi saya Jadi There is a hope And there is a word Itulah inti dari pelajaran Pasal yang keempat Kalau ada tambahan Mungkin kurang jelas Atau ada pertanyaan Biasanya Pak Bukbo ini Membuat janjian tajam juga Ada pertanyaan So So What is the lesson What is the application What is the application There will be a judgment There will be a judgment Open the ears And open the heart Oh Masalah Gila Ya Ya setelah kita membaca Kita tahu sini Bersama-bersama Sanya teman Ya Ya Kira-kira Apa relevanisi Pegawaran sini Terhadap kita sekarang Dengan jangan Kita hanya sebelas-sebelas Dengan orang Israel Orang Israel Yang disini Tidak mau Tidak mau Tidak ditegur Dan kita selalu Di dalam Pelangkaran Ya sehingga Hanya sama Bisa mencari Tidak Ya Mungkin sebelum Saudara menjawab Saya hanya kasih Pengalaman saya Kalau Saya hotbah Kalau sudah dua kali Berhutbah di tempat itu Tiga kali Akhirnya saya hotbahkan Itu Yunus Tadi saya sudah hotbah Sebelum seminar Mengajak penginjilan Tidak mau nginjil Saya bilang Hati-hati saudara Kalau Tuhan sudah memanggil saudara Dia akan paksa saudara Saya bilang Jangan sampai saudara Sampai masuk perut apa Apa artinya Ini pengalamannya Hosea ini Dengan saya Kan Tuhan sudah kasih malah petaga Tuhan sudah kasih Tapi belum mau apa Tidak pernah coba Itu bahasa otaknya Pertanyaan beliau Mungkin yang harus jawab ini Kalian si Esraya Atau Ibu Merpau Dari zaman Dari zaman Sweros Pekali Apa relevanasinya Adakah kemungkinan Adakah kemungkinan Kondisi Zaman Amos ini Juga terjadi Di zaman kita Sudah berkali-kali Dia ajar Dia ajar Hanya kalau saya lihat Memang Secara umum ya Dari Jatven di Jakarta Dan di Indonesia Sebenarnya Lebih baik Hanya ada satu kondisi Dalam sifat Kehadiran Kebaktian Hanya belum ada teboran Saya tadi Sorry ya David Kalau kami di Jakarta dulu Pas menyanyi Pas ayat terakhir Nyanyi itu Kalau tiba di pintu Di Jakarta Ya Masih aman dia Tapi kalau sudah saya menyanyi Selesai berdoa Ya Nomor Sifnijob Jadi Artinya Ini kan ada amaran Ada tepuran Ada hukuman Tapi belum mau bertobat Ya Tapi kalau ke kita kan Belum ada hukuman Kalau misalnya Terlambat di Keluar dan negeri Dia sebuah sahabat Sahabat Ada pertanyaan beliau Is there any Relevancy condition In Amos Thai In Our Thai Berubah Ada Ada kesamaan kira-kira Kesamanya Jumur tidak mau berubah Mungkin kita banyak aja Berbeda serangan Ini Ilmu Ini Ini Adakah kira-kira yang Kemendeta Atau Selim dia dulu lah Malah tahu Dia akan Mungkin Boleh saja ada Tapi apa mungkin Sama Adakah persamaan Kejugulan Ibu tahu artinya kejugulan Nec-ker Nec- Kepala namanya Cukul buku Cukul buku Cukul buku Masih misalnya itu Adakah kesamaan Ada orang berubah Setelah mengalami musibah Tapi ada orang tidak berubah Walaupun musibah Sudah berkali-kali Kalau istri saya Mungkin ada kesamanya Istri saya selalu bilang Tapi ini enggak Enggak mau jerai Artinya Eksiden mobil Memang sudah berkali-kali Ya Pernah sekali Mobil kami Mobil Mini cab Lepas rudahnya Lepas rudah kanannya Lepas sendiri Begitu Dan Kedua Waktu tanya pulang Jajuh Kejurang sampai 10-16 meter Ya Lalu kecelakaan ketiga Itulah yang Hancur-hancur Jadi kalau sekarang Bawa mobil Memang ini kondisi Kami sudah berangkat Di rumah setengah enam Dan harus tancap Gasoh Tiba di saling Bajam Setengah tujuh kurang Kalau tidak Istri saya akan Uring-uringan Kalau tidak Tiba setengah tujuh Ya Setengah tujuh Jadi mungkin Masih ada juga Saya Ya Ada bok Mobil ya Tapi saya Jaya Lebih kecepat Ada kesamaan Yang lain Olif ada kesamaan Relevansi Kekeras Tenggukan orang Zaman Amos Dengan zaman Dalam Artinya umum Dia umum Umum Dwi Jalan Umum Pastor Bud Sebenarnya Masalahnya Kita belajar Kita belajar Pengalaman itu Kita tidak buat Jadi belajar Itu adalah Masalah Kalau Pengalaman yang disini Kita buat Jadi belajar Masih Kita mencoba Tapi Kita hanya Mendengar Membaca Dengan jenayomi Jadi sebenarnya Apalagi pengalaman Orang lain Kita buat Belajaran Kita merangkau Belajar Satu langkah Bisa tidak langkah Masalahnya Disitu Kita hanya Biasa Seperti abang Saya bilang Saya tahu Saya tidak Bagi Oh Dia belum Begitu Yang ini Saya tahu Saya beragama Yang Sosial Bagi 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 Apakah Ada Sifat Kesamaan Sudah Ditegur Ditegur Tapi Bagi Ini Contohnya Karena Kita tidak Buat Jadi Belajar Ini Sama Seperti Bagi Maksudnya Apakah Pendidikan Setuju Bahwa Kita Sudah Termasuk Orang Rohan Yang Jukur Yang Keras Pak Lah Ya Karena Ini Bicara Tentang Konteks Umat Tuhan Ini Jadi Itulah Umat Tuhan Pada Waktu Dahulu Nah Umat Tuhan Itu Sekarang Adalah Kita Jadi Jangan Kita Berpikir Bahwa Kita Sudah Dalam Posisi Awal Ya Karena Kita Mungkin Sebagai Punya Predikat Tuhan Ataupun Sebagai Bekerja Organisasi Ya Jadi Dalam Pekerjaan Ini Ya Seringkali Contoh Begini Seringkali Kalau Kita Mungkin Sudah Lolos Dari Tangan Pendahara Kita Sudah Merasa Aman Tapi Begitu Ya Tapi Belum Tentu Itu Lolos Sebenarnya Itu Salah Contoh Jadi Mungkin Ada Hal Yang Perlu Memang Kita Seringkalkan Dalam Bidu Sejauh Ini Ya Supaya Benar-benar Ya Kita Itu Adalah Orang Yang Sudah Bertobat Karena Ini Kondisi Ini Kondisi Matuhan Terlalu Jauh Beda Dengan Kondisi Matuhan Sekarang Ini Dimana Kita Harus Tentu Buah Setiap Hari Kita Harus Melihat Kepada Dini Kita Menurut Pasal 4 Berapa Kesalahan Yang Dianggap Oleh Tuhan Kepada Bangsa Saya Tiga Apakah Kita Ada Begitu Satu Apa yang Pertama He Disword You Cause Of Basan Kamu Diperhamba Oleh Siapa Penguasa Lain Artinya Kita Bergantung Dia Bergantung Kepada Orang Basan Padahal Dia Hanya Satu Perahan Itu Artinya Ya Apalagi Kesalahan Yang Jugul Itu Who Oppress The Poor Yang Memberikan Tekanan Tekanan Kepada Apa Ini Kalau Kita Bukan Orang Kaya Tidak Mungkin Buat Tekanan Sama Orang Miskin Tapi Dalam Aplikasi Kalau Kita Pemimpin Buat Tekanan Sama Buah Itu Kemungkinan Ya Lalu Ketiga Ketiga Who Say To Your Husband Drink White Let us Drink Ini Namanya Kesalahan Berjemaah Istri Sudah Ikut Organya Tentang Kesalahan Yang Apa Sama Jadi Tiga Inilah Kalau Tiga Ini Berarti Belum Aplikasi Jangan Terlalu Kita Generalisasi Apanya Hanya Mungkin Kalau Ada Secondary Aplikasi Ada Yang Kita Gak Pernah Berubah Itu Namanya Seperti Pasto Pum Dilar Mari Kita Ambil Ini Menjadi Apa Mungkin Warning Jangan Sampai Kena Hukuman Baru Berubah Tapi Mas Lebih Baik Berubah Lebih Baik Daripada Hukum Tidak Pernah Pak Saya Kalau Tentang Lukas 19 Tentang Sakyus Sakyus Kecil Dia Orang Kaya Tapi Mau Melihat Yesus Yang Susah Sudah Miskin Sudah Susah Tidak Mau Ya Yesus Berkati Besok Kita Sambung Supaya Menarik Besok Hari Ini Yang Berdoa Sekarang Ladan Ladan